Halo semua, selamat datang di channel Ropiapilmali. Saat ini, pada Gias 2022, Daihatsu membawa line-up dan memamerkan Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky yang dimamerkan pada Gias 2022 sangatlah berbeda dengan Daihatsu Rocky yang sudah dipasarkan di Indonesia. Daihatsu tersebut adalah Daihatsu Rocky Smart Hybrid 2022. Daihatsu Rocky Smart Hybrid ini sudah dipasarkan di negara Jepang dan negara Malaysia. Namun, di Malaysia, Daihatsu Rocky Hybrid ini hanya sebagai kendaraan sewaan atau bisa disebut kendaraan rental. Karena, setelah 5 tahun konsumen harus mengembalikan ini tersebut. Mobil ini belum secara resmi dipasarkan di Indonesia. Lantas, apa saja fitur yang ada di dalam mobil ini yang berbeda dari Daihatsu Rocky yang sudah dipasarkan saat ini? Mari kita simak video ini. Mobil ini sebenarnya sudah meluncur di Jepang pada tahun 2021. Menariknya, mobil ini menggunakan mesin yang sama yaitu 1200cc yang digunakan Daihatsu Rocky yang dipasarkan di Indonesia. Perbedaannya adalah, jika mesin 1200cc yang digunakan saat ini adalah murni untuk menggerakkan mobil, sedangkan mesin 1200cc yang digunakan Rocky Smart Hybrid ini adalah untuk mengisi daya baterai. Serta, penggerak mobil ini menggunakan motor listrik seutuhnya. Untuk eksterior depan mobil ini, tidak banyak perbedaan dengan Rocky berbersin bensin. Namun, satu perbedaan yang mencolok adalah pada bagian grillnya yang terlihat lebih canggih. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pada logo Daihatsu yang terdapat aksen biru pada pinggirannya. Pada sektor mesin, mobil ini menggunakan mesin 1200cc 3-sinder, dengan kode WAVE. Namun, jika Anda ingat dengan Nissan Kixi Power, mekanisme mobil ini sangat mirip dengan mobil tersebut. Mesin bertugas mengisi daya baterai dengan kapasitas baterai 4,3Ah, dan baterai tersebut menyalurkan semua kapasitasnya ke motor listrik. Motor listrik tersebut menyalurkan tenaganya ke dua rada depan karena mobil ini berpenggerak front wheel drive. Untuk motor listriknya sendiri, mampu menghasilkan tenaga 105 hp dan torsi 170 Nm. Untuk perubahan samping, memang cukup minim perubahannya. Desain velg masih sama dengan Daihatsu Rocky 1200cc dengan warna singleton dan berdiameter ring 16 inci. Di bagian samping, terdapat label E-Smart Hybrid. Pada eksterior bagian belakang, perubahannya juga cukup minim. Tidak ada perubahan yang sangat berarti. Hanya terdapat sentuhan emblem E-Smart Hybrid di belakang dan ditambah elemen pemanas kaca di kaca belakang. Pada bagian bagasi mobil ini, terdapat aki mobil yang disimpan di bagian belakang. Dan, aki tersebut juga bertugas menjadi baterai mobil ini dikarenakan baterainya yang cukup kecil hanya 4,3Ah. Pada bagian interiornya, masih sama dengan interior Daihatsu Rocky bermesin bensin. Namun, terdapat beberapa penambahan fitur yaitu electric parking brake. Selain itu, untuk tombol engine start top juga sudah berwarna biru karena ini mobil hybrid. Untuk fitur ASA atau Advanced Safety Assist milik Daihatsu masih tertanam di mobil ini. Kesimpulannya, bahwa sangat diharapkan sekali Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid ini masuk ke Indonesia, apalagi jika harganya di bawah Nissan Kixi Power. Nissan Kixi Power bentuknya lebih ke arah SUV kompak, sementara Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid lebih ke arah low SUV. Dengan teknologi yang disandang yaitu E-Smart, mobil ini bisa dibilang benar-benar smart, sesuai namanya karena mobil ini benar-benar praktis. Jadi, begitulah review channel ini terhadap Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Klik like jika Anda menyukai video ini, dan jika Anda menyukai konten-konten video ini silahkan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang kami upload. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.